Nah itu tidak berlaku pada pemeriksaan jangguan mental emosional dan setelah komunikasi, kita belajar komunikasi kita juga modalnya hanya wawancara kan sebenarnya karena itu kita melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan wawancara dan itu modalnya komunikasi lalu dengan demikian nanti kita bisa merdiagnosis dan melakukan tata laksana dan monitoring Selain itu kita juga harus mencari, mendorong, menggerakkan dukungan sosial karena tadi juga seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang anak yang orang tuanya bercerai dan anak itu mengalami, apa tadi ya, meminum seperti PCC ya dan mau dimenai karena tidak ada dukungan sosialnya, orang tuanya tidak ada dinas sosialnya juga belum berperan harusnya kan kita sampaikan ke TV2 TV2 ah susah banget itu ketingkatan itu pokoknya yang perlindungan anak kita harus punya link sebagai dokter untuk melaporkan pasien-pasien kita khususnya anak dan remaja kita harus mengatakan Bapak ya kemudian perlindungan hak adjasi juga harus diperhatikan kemudian perhatikan kesehatan secara umum ini prinsipnya nah bagaimana komunikasi dengan pasien dan keluarga tentunya kita sudah tahu sebenarnya hanya refreshing saja harus jelas, empatik, sensitif kalau pada orang tua ya kita harus mengatakan Bapak ya kemudian jenis kami juga kalau berwarna jenis tidak terlalu dekat gitu ya kemudian budaya dan bahasa dan juga kelurahanlah menghargai dan tidak menghakimi yang sering terjadi kalau keluarganya sakit kita menyalahkan keluarga ya itu gara-gara ibu kurang tidak mengontrol makan obatnya misalnya itu menghakimi lalu bahasa sederhana dan jelas berikan respons terhadap keterbuka informasi pribadi jadi kalau dia sudah memperbuka kita harus memberi respons ya tidak usah yang saya mengerti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih